selamat pagi dan apa kabar sahabat radioku dimanapun anda berada semoga sahabatku senantiasa dalam keadaan baik dalam keadaan sehat walafiat dan semoga sahabatku selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah sahabatku di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersuha kembali di ruang dengar dalam program ekonomi syariah sahabatku sebuah program yang mengajak anda untuk selalu bermuamalah sesuai syariah dan di kesempatan pagi hari ini sahabatku di hari kamis yang bertepatan dengan tanggal 20 rojab 1445 hijri ya atau 1 februari 2024 masehi insyaallah ekonomi syariah akan menemani ruang dengar sahabatku semuanya hingga kelar pukul 7 waktu Indonesia Maret dan irfan informasikan sahabatku ya untuk anda yang memiliki pertanyaan anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui layanan telepon di 085-284-700-147 atau bisa juga melalui whatsapp atau sms di 081-321-461-079 dan ekonomi syariah ini bisa anda dengarkan juga melalui audio streaming di www.radioko.com atau melalui live streaming di facebook radioko.com ya seperti biasa di pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah di kesempatan ekonomi syariah pagi ini ada tema atau materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah kita melanjutkan tentang pembagian waris ya yang merupakan hal penting yaitu sampai pada orang yang berhak mendapatkan bagian setengah baik insyaallah kita mencapai langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Walkhairu wa syarwi masyiatillah La hawla wa la quwata illa billah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidinna wa maulana Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba' Allahumma rahmna wa la tu'adhimna Wangsirna wa la takdunna Wa afina Wa la tumuridna Wa akrimna Wa la tu'hina Wa asirna Wa la tu'adhimna Wa la tu'adhimna Inna ka'ala Kulisye'im Kedir Amin Yang kami muliakan Guru kita semua Buya Yahya Serta keluarga Semoga Allah Senantiasa menjaga beliau Memberikan kepada beliau Umur panjang Dalam keadaan sehat Dan semoga beliau diberikan Oleh Allah Taufiknya Sehingga beliau diberikan Kemudahan Kemudahan Di dalam program-program Dan langkah-langkah beliau Terutama di dalam Langkah beliau Memimpin umat Islam Untuk semakin dekat Kepada Allah Dan semakin cinta Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Amin Amin Rabbil Alam Kang Irfan Dan juga para orang tua kami Dimanapun Anda berada Alhamdulillah Syukur kepada Allah S.W.T Pada pagi ini Kita diberikan Oleh Allah S.W.T Kesehatan Yang sedang Diberikan sakit Semoga diberikan Kesembuhan Dan Alhamdulillah Pada pagi ini Kita diberikan Kesempatan oleh Allah S.W.T Untuk bersama-sama Muraja'ah Muta'ala'ah Bab waris Yang mana Banyak sekali Di sekitar kita Masyarakat kita Yang masih Belum memahami Terkait waris Yang mana Banyak Terjadi perselisihan Di antara keluarga Yang disebabkan oleh Waris Atau masih banyak Yang belum mengerti Tentang Pembagiannya Sehingga Pembagiannya Tidak Mengikuti Aturan syariat Alhamdulillah Dengan Kesempatan Yang Allah Berikan ini Semoga Ini Bertanda Allah akan Memberikan Kebaikan Kepada kita Semua Di dunia Dan di akhirat Amin Amin Seluruh Seluruh Pengikut Beliau Sampai hari Akhir Kelak Dan semoga Kita semua Termasuk Pengikut Beliau Yang berhak Mendapatkan Syafaat Di dunia Dan di akhirat Amin Amin Yang Irfan Dan juga Para pendengar Radio Dimanapun Anda Berada Sebelum Kita Melanjutkan Pembacaan Bapu Hadisan Ini Dari Kitab Al-Yakud Nafis Karyal Habib Ahmad Ben Umar Al-Assyatiri Bersama Sama Kita Baca Al-Fatiha Dulu Untuk Para pendahul Kita Untuk Kuru-kuru Kita Yang Telah Meninggal Dunia Untuk Para Mencidahidin Ulama Amilin Juga Untuk Orang Tua Kita Semua Yang Telah Mendoli Kita Atau Kakek Nenek Kita Saudara Saudara Kita Dan Juga Untuk Kau Muslim Muslim Atmu In Muminat Khusus Para Awliya Wasyuhada Wasolhin Khusus 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 Amin Semoga pembacaan Al-Fatihah tadi Membuka pikiran kita semua Membuka hati kita semua Sehingga Allah memberikan kepada kita Ilmu yang bermanfaat Amin Baik kita lanjutkan Pembacaan kitab Yaqud Nafis Fimashab Ibn Idris Ila anqal man yufradu Lahun nisfu Yufradu an nisfu Al-Fatihah Ila anqal man yufradu an nisfu Al-Fatihah 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 Itu nyambungnya kepada Ayahnya Ayahnya ya Nanti warisnya Jangan nanti di Apa namanya Di komentari ini Kalau membedakan-bedakan Cucu perempuan Cucu laki-laki Cucu Dari anak laki-laki Dari anak perempuan Ya kan ada jalurnya gitu ya Ada jalurnya Semacam itu Jadi cucu perempuan Dari anak laki-laki Kalau cucu perempuan Dari anak perempuan Itu dia Hak warisnya Ikut Ayahnya ya Ikut ayahnya Ke atas Jadi Ikut kepada Menantu kita Kepada pesannya Di sana Kemudian yang ke Empat adalah Uhtun Syakikoh Uhtun Syakikoh Itu Saudara kandung Saudari kandungnya Mayid Kalau misalkan Mayidnya ini Punya Saudari perempuan Yang sekandung Sekandung itu Ayah dan ibunya sama Sudah kita contohkan Waktu itu ya Itu juga Haknya setengah Dengan syarat-syaratnya Kemudian Wal uhti lil'ab Saudari Seayah Saudari seayah itu Ayahnya sama Ibunya beda Taruhlah A itu punya Istri B dan C gitu ya Nah dari B ini Punya anak Kemudian dari C Juga punya anak Nah A ini Berarti Ayah Yang sama Untuk Dua anak tersebut Tapi Ibunya berbeda Dua anak tersebut Nah kalau Salah satu dari mereka itu meninggal Itu saling mewarisi Kalau Yang masih hidup itu perempuan Yang meninggal Mau laki-laki Mau perempuan Pokoknya yang masih hidup perempuan Berarti itu Uhtun li'ab Saudari Perempuan Seayah Ayahnya sama Karena Ayahnya sama Maka Keduanya ini saling mewarisi Kalau yang masih hidup Itu yang Perempuan Maka dia berhak setengah Dengan syarat-syaratnya Jangan sampai Salah sangka Kemudian nanti Ribut Ini kan kata Pak Ustadz Saya berhak setengah Ya lihat syaratnya Sesuai syarat Apa enggak Baik Pada kesempatan yang lalu Kita telah Membahas Tentang Saudari perempuan ini Yang syarat-syaratnya Panjang Lebar gitu ya Kita 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 inikan juga Kita Terangkan Tapi kita Ulang sedikit saja Untuk kesempatan kali ini Kalau untuk Saudari kandung Saudari kandung Saudari kandung itu Yang ibu Dan ayahnya sama Dan kebanyakan Saudara itu Ayah dan ibunya sama ya Kecuali kalau ada Salah satu ibunya meninggal Kemudian ayahnya menikah lagi Nah punya Anak lagi Maka itu saudara seayah Seperti itu Baik Kalau Saudari Sekandung Ayah dan ibunya sama Syakikoh Syaratnya adalah Kalau mayidnya Enggak punya anak Kalau mayidnya Punya anak Maka Uhtun syakikoh Tidak dapat setengah lagi Kalau anaknya Laki-laki Uhtun syakikoh Mahjubah Langsung tertutup Seperti itu Kalau anaknya Perempuan Berarti nanti Yang Uhtun syakikoh Ini adalah Dapatnya itu Kalau Ada dari Takminalistul Hussein Kalau anak perempuannya Satu Tapi kalau Nanti Anak Perempuannya itu Dua Ya Uhtun syakikoh Tidak dapat apa-apa juga Kemudian Syarat berikutnya adalah Walalah Muasibun Uhtun syakikohnya Ini Tidak Punya Saudara Atau Uhtun syakikoh ini Tidak punya Orang yang Menyebabkan Dia dapat Asobah Siapa yang menyebabkan Dia dapat Asobah Yaitu Saudara Sekandung Saudara Sekandung Atau Nanti Kalau ada Jat Jat itu Kakek Kakek itu Nanti ada Namanya Ada tiga Pilihan Kakek itu Ada Mukosamah Ada Sulusul Bagi Ada Sutu Sulmal Ada Sutu Sulmal Ada Sulusul Bagi Ada Mukosamah Nah Kalau Mukosamah Itu Pembagiannya Asobah Sehingga Dia Nanti Ngambil Bagian Seolah-olah Seperti Bagian Asobah Bersama Dengan Apa Namanya Uhtun syakikoh Jadi Kalau Ada Muasib Itu Yang menjadikan Uhtun syakikoh Dapat Asobah Yaitu Ahun syakik Ahun syakik Atau Jat Dalam Kondisi Tertentu Wala Mumah Silun Dan Tidak Ada Ohtun syakikoh Yang Lain Kalau Ada Ohtun Syakikoh Yang Lain Berarti Dua Maka Mereka Tidak Lagi Dapat Setengah Tapi Dapatnya Adalah Dua Per Tiga Dibagi Dua Orang Atau Lebih Kalau Ohtun Syakikoh Misalkan Ada Empat Jadi Saudarinya Yang Masih Hidup Ada Empat Maka Saudari Empat Ini Bukan Masing Setengah Bukan Tapi Dua Per Tiga Dibagi Empat Orang Itu Dua Per Tiga Harta Dibagi Empat Dengan Syarat Yang Sebelumnya Masih Ada Wala Lil Mayyiti Abun Dan Ketika Tidak Ada Ayah Nya Mayyit Kalau Ada Ayah Nya Mayyit Uhtun Syakikoh Sudah Langsung Tutup Gak Dapat Untuk Uhtun Liab Syaratnya Itu Memang Ada Tambahannya Kalau Tidak Ada Anak Mayyit Tidak Punya Anak Yang Kedua Tidak Ada Akhun Syakik Atau Uhtun Syakikoh Tidak Ada Akhun Syakik Atau Uhtun Syakikoh Kalau Ada Akhun Syakik Tertutup Kalau Uhtun Syakikoh Maka Dia Dilihat Kalau Uhtun Syakikoh Hanya Satu Dapat Takmila Sulusen Kalau Uhtun Syakikoh Hanya Dua Sudah Mahcubah Uhtun Liab Mahcubah Kemudian Walah Laha Muasib Dan Juga Tidak Ada Yang Menyebabkan Dia Dapat Asobah Yaitu Akhun Liab Kalau Dia Ada Akhun Liab Maka Dia Dapat Asobah Lidak Karim Tidak Tidak Bula Ada Yang Menyamainya Maksudnya Tidak Ada Ohtun Liab Yang Lain Kalau Ohtun Liab Lebih Dari Satu Maka Dua Per Tiga Dibagi Rata Antara Mereka Ohtun Liab Misalkan Ada Lima Maka Ya Dua Tiga Dibagi Lima Bukan Masing Setengah Tapi Dua Pertiga Dibagi Lima Walalin Mayiti Abun Dan Mayit Tidak Punya Ayah Tidak Punya Ayah Jadi Yang Membedakan Antara Ohtun Shakiko Dan Ohtun Liab Adalah Kalau Ohtun Liab Saratnya Tidak Ada Akh Shakik Atau Uhtun Shakiko Kalau Uhtun Shakiko Memang Saratnya Tidak Ada Akhun Shakik Tapi Akhun Shakik Itu disebut Muasib Walalah Muasib Tadi Seperti Itu Jadi Ini Lima Orang Yang Berhak Mendapatkan Setengah Di dalam Barisan Pertama Suami Kedua Adalah Anak Perempuan Yang Ketiga Adalah Cucu Perempuan Dan Laki-laki Yang Keempat Adalah Uhtun Shakiko Saudari Sekandung Yang Kelima Adalah Uhtun Liab Atau Saudari Seayah Ini Kelima Ini Dengan syarat-syaratnya Jangan sampai keliru Pokoknya Mereka berhak Mendapatkan setengah Dengan syarat-syaratnya Maka Pembagian waris itu Tidak bisa Langsung Ada orang Datang Mengatakan Saya Anaknya Saya Anaknya Mayit Anak perempuannya Mayit Hak saya Berapa Nah Maka akan ditanya Disitu Ada yang lain Kenapa Enggak Gitu kan Kalau Anak perempuannya Mayit Ada Anak Laki-lakinya Enggak Gitu Tanya Oh Enggak ada Kemudian Ada Anak perempuan Yang lain Ada Berarti Enggak dapat Setengah Oh Enggak ada Saya Anak perempuan Satu-satunya Gitu Kalau Anak perempuan Satu-satunya Berarti Kamu Berhak dapat Setengah Kemudian Adakah Apa Namanya Istrinya Mayit Jadi Istrinya Mayit Itu Belum Tentu Ibunya Dia Kalau Ibunya Dia Masih ada Bisa jadi Istrinya Itu Ibunya Dia Atau Mayit Itu Punya Istri Lain Lagi Atau Ibunya Sudah Meninggal Kemudian Mayit Punya Istri Lagi Maka Itu Istrinya Mayit Jangan Sampai Nanyanya Keliru Ibu Kamu Masih Ada Enggak Ibu Saya Sudah Enggak Ada Berarti Kalau Ibunya Enggak Ada Hartanya Buat Dia Semua Ternyata Masih Ada Istrinya Mayit Ibu Dirinya Dia Itu Istrinya Mayit Maka Itu Berhak Juga Jadi Nanti Istrinya Mayit Itu Berhak Mendapatkan Sepert Delapan Karena Mayit Punya Anak Perempuan Kalau Tidak Punya Anak Baru Dapat Sepert Empat Bukan Setengah Sepert Empat Jadi Istrinya Mayit Maka Maka Apa Namanya Orang yang Membagi Warisan Itu Harus Pertanyaan Dengan Jeli Jangan Sampai Ada Orang Mengaku Langsung Oh Kamu Anak Perempuan Ya Berarti Dapat Setengah Satu Doang Tanya Dulu Yang Lain Ada Anaknya Laki-laki Apa Enggak Kemudian Ada Istri Apa Enggak Kemudian Dan Lain-lain Ada Ayahnya Mayit Apa Enggak Ibunya Mayit Ada Apa Enggak Dan Seterusnya Kemudian Kalau Misalkan Mayitnya Punya Anak Apa Enggak Ada Terus Yang Itu Misalkan Sudah Meninggal Anak Laki-laki Sudah Meninggal Nah Anak Laki-laki Sudah Meninggal Ini Punya Anak Apa Enggak Nah Ini Ditanya Juga Kalau Dia Punya Anak Atau Punya Cucu Nanti Ada Ada Pembagian Warisnya Cucunya Laki-laki Apa Perempuan Seperti Itu Jadi Nanti Ada Ada Apa Namanya Cara Pembagian Sehingga Apa Namanya Pembagian Warisan Ini Tidak Langsung Dipegang Seperti Tadi Oh Saya berarti Berhak Setenggal Saya berhak Ini Bukan Hanya Itu Saja Tapi Ada Syarat-syaratnya Yang Perlu Diberhatikan Nah Berikutnya Kita Akan Membaca Tentang Orang Yang Berhak Kalau Tadi Setengah Sekarang Seperempat Seperempat Itu Berarti Setengah Dari Setengah Setengah Dari Setengah Berarti Bagiannya Lebih Sedikit Ini Kalau Setengah Kan Tadi Lumayan Misalkan Kalau Hartanya Ada Empat Miliar Berarti Dia Dapat Dua Miliar Kalau Hartanya Ada Empat Triliun Berarti Dua Triliun Itu Lumayan Setengah Kalau Ini Seperempat Berarti Kalau Hartanya Ada Empat Miliar Dia Dapat Seperempat Satu Miliar Siapa Yang Mendapatkan Seperempat Dan Kalau Masih Cukup Mungkin Siapa Yang Dapat Seper Delapan Dari Ahli Waris Insyaallah Kita lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Terima kasih Pembalasan Pembalasan Di Sisi Pertama Kali Ini Dan Sahabatku Jangan Kemana Mana Karena Kita Kembali Melanjutkan Pembalasan Kita Tentunya Masih Dalam Program Ekonomi Syariah Tetap Di Radioku Inspirasi Spirit Hati Radioku Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Komplek Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Jerman Anda Kembali Bersama Kami Sahabatku Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Kita Lanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Terima kasih Irfan Dan Juga Para Pendengar Radio Dimana Anda Berada Semoga Rahmat Allah Subhanallah Senantiasa Surah Kepada Kita Semua Amin Amin Kita Lanjutkan Pembacaan Tentang Warisannya Tadi Bahwa Kita Telah Mengetahui Orang Yang Berhak Mendapatkan Setengah Ada Lima Yaitu Suami Kemudian Anak Perempuan Satu Kemudian Satu Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Kemudian Saudari Perempuan Sekandung Saudari Perempuan Seayah Ini Ada Lima Baik Kemudian Man Yufraudu Lahu Arrubu Sekarang Kita Akan Masuk Kepada Orang Yang Berhak Mendapatkan Seperempat Orang Yang Berhak Mendapatkan Seperempat Itu Hanya Ada Dua Yufraudu Rubu Olis Ini Seperempat Adalah Bagian Pasti Untuk Dua Golongan Atau Dua Orang Saja Yang Pertama Azza Wujuh Yaitu Suami Tadi kan Suami Juga Masuk Dalam Setengah Nah Ternyata Kalau tidak Memenuhi syarat Nanti Dia Berhak Mendapatkan Seperempat Syaratnya Setengah Tadi adalah Ketika Istrinya Yang meninggal Itu Tidak Punya Anak Atau Cucu Pokoknya Tidak Punya Keturunan Yang Mewarisi Tidak Ada Faroon Warison Kalau Ada Faroon Warison Maka Suami Ini Berhak Mendapatkan Seperempat Hanya Seperempat Jadi Kalau Kita sudah Punya Anak Jadi Anaknya Istri Ini Bisa Dari Dia Dari Suami Yang Waris Ini Atau Dari Suami Sebelumnya Seperti Itu Jadi Misalkan Menikahi Seorang Janda Yang Punya Anak Satu Atau Dua Kemudian Janda Tersebut Istrinya Tersebut Sudah Nikah Istrinya Meninggal Maka Suaminya Itu Hanya Berhak Seperempat Karena Yang Meninggal Ini Istrinya Punya Anak Walaupun Bukan Dari Dia Yang Penting Adalah Mayit Punya Anak Atau Yang Meninggal Ini Punya Anak Yang Meninggal Ini Punya Anak Seperti Itu Jadi Pertama Azawji Yaitu Suami Ida Kan Nalizaw Jati Farun Warisun Ketika Istrinya Punya Anak Atau Punya Keturunan Yang Mewarisi Ya Punya Keturunan Yang Mewarisi Jadi Kalau Keturunan Yang Tidak Mewarisi Apakah Ada Ada Keturunan Yang Tidak Mewarisi Itu Misalkan Punya Cucu Dari Anak Perempuan Itu Kan Tidak Termasuk Farun Warisun Karena Itu Nanti Dawil Arham Masuknya Seperti Itu Kalau Farun Warisun Ya Contohnya Istrinya Ini Punya Anak Laki-laki Atau Punya Anak Perempuan Atau Punya Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Atau Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Itu Semuanya Mewarisi Seperti Itu Yang Yang penting Dia Punya Keturunan Yang Mewarisi Macam Itu Farun Warisun Yang pertama Yang kedua Azza Ujah Ternyata Istri Juga Punya Bagian Seperempat Ini kok Suami Dapat Seperempat Istri Dapat Seperempat Yang Meninggal Siapa Ya Ini Maksudnya Bab Nyalain Maksudnya Kalau Ada Suami Meninggal Yang Istrinya Masih Ada Nah Maka Istri Itu Dapat Seperempat Saratnya Apa Disini Azza Ujah Awiz Ujah Istri Satu Atau Istri Banyak Sama Bagiannya Seperempat Kalau Istrinya Banyak Berarti Seperempat Itu Dibagi Bagi Misalkan Istrinya Ada Tiga Berarti Ketika Yang Suami Meninggal Maka Ketiga Tiganya Itu Seperempat Dibagi Rata Mereka Seperempat Misalkan Suaminya Punya Harta Empat Miliar Istrinya Ada Tiga Berarti Istri Hanya Bagiannya Seperempat Satu Ataupun Banyak Ataupun Lebih Maka Seperempat Dari Empat Miliar Adalah Satu Miliar Satu Miliar Dibagi Tiga Orang Istri Itu Kalau Istrinya Dua Berarti Dibagi Dua Orang 500 Juta 500 Juta 500 Juta Kalau Istrinya Satu Berarti Satu Miliar Untuk Istri Itu Jadi Haknya Dia Dan Miliknya Istri Satu Ataupun Banyak Ini Beda Kasus Jangan Itu Tadi Suami Dapat Seperempat Istri Dapat Seperempat Yang Mati Siapa Yang Meninggal Siapa Tidak Seperti Itu Yang Kasus Pertama Yang Istrinya Meninggal Ini Yang Hidup Suaminya Maka Suami Dapat Seperempat Karena Istri Yang Meninggal Itu Punya Anak Nah Ini Ada Kasus Lain Lagi Yang Meninggal Suaminya Nah Istrinya Dapat Seperempat Saratnya Apa Saratnya Ada Kalau Suaminya Tidak Punya Keturunan Yang Waris Kalau Punya Keturunan Yang Mendapat Warisan Maka Istri Nanti Dapatnya Sepertelapan Istri Dapatnya Sepertelapan Jadi Istri Berhak Dapat Seperempat Kalau Suami Tidak Punya Keturunan Suami Keturunannya Tidak Mesti Dari Istri Yang Masih Hidup Ini Bisa Jadi Keturunannya Adalah Saat Dia Menikah Sebelumnya Misalkan Ada Seorang Menikah Dengan Seorang Laki-laki Menikah Dengan Perempuan Kemudian Punya Anak Nah Istrinya Ini Meninggal Kemudian Nikah Lagi Dengan Perempuan Lain Lagi Belum Punya Anak Suaminya Sudah Meninggal Nah Berarti kan Suaminya Dia punya Anak Dari Istri Pertama Yang Meninggal Nah Istri Yang Kedua Ini Berhak Warisanya Tetap Bukan Seperempat Karena Suaminya Punya Anak Walaupun Dari Istri Pertama Apalagi Kalau Dari Istri Yang Sekarang Berarti Anaknya Dia Juga Maka Kalau Suaminya Punya Keturunan Yang Mewarisi Berarti Istri Tidak Berhak Seperempat Berhak Seperempat Itu Kalau Emang Tidak Punya Keturunan Misalkan Menikah Dengan Seorang Laki Laki Ada Perempuan Menikah Dengan Seorang Laki Laki Yang Tidak Punya Anak Belum Punya Anak Misalkan Masih Masih Berjaka Atau Duda Yang Tidak Punya Anak Misalkan Nah Setelah Menikah Baru Dua Hari Belum Punya Anak Ya Memang Tidak Punya Anak Meninggal Atau Baru Akat Meninggal Baru Akat Terus Apa Namanya Rame Rame Itu Kecapaian Meninggal Misalkan Dan Itu Ada Kejadian Berarti Belum Punya Anak Enggak Punya Anak Atau Belum Punya Anak Maka Istrinya Yang Masih Hidup Berhak Mendapatkan Seperempat Seperempat Ini Contohnya Seperti Itu Jadi Orang Menikah Baru Menikah Enggak Punya Anak Kalau Menikah Sudah Pertama Biasanya Punya Anak Umum Ya Atau Memang Enggak Punya Anak Maka Istrinya Dapat Seperempat Tapi Kalau Sudah Seperempat Ini Adalah Bagian Suami Atau Bagian Istri Saratnya Kalau Bagian Suami Adalah Ketika Istrinya Yang Meninggal Itu Punya Anak Maka Suami Dapat Seperempat Kalau Istrinya Tidak Punya Anak Berarti Suami Dapat Setengah Kalau Istri Dapat Seperempat Saratnya Justru Kebalikan Yaitu Ketika Suami Tidak Punya Anak Kalau Suami Punya Anak Maka Istrinya Dapat Sepere Delapan Seperti Itu Nah Ini Di bawahnya Siapa Yang Berhak Mendapatkan Sepere Delapan Ternyata Yang Berhak Mendapat Sepere Delapan Itu Hanya Untuk Satu Orang Istri Baik Satu Ataupun Banyak Itu Tetap Sepere Delapan Jadi Misalkan Suami Punya Anak Karena Istrinya Tiga Pasti Salah Satunya Ada yang Punya Anak Salah Satunya Ada yang Punya Anak Maka Ketika Suami Meninggal Berarti Ketiga Istri Ini Berhak Mendapatkan Seper Delapan Dibagi Rata Antara Mereka Bersama Sama Mendapat Seper Delapan Kalau Tadi Hartanya Empat Miliar Berarti Seper Delapanya 500 Juta 500 Juta Dibagi Tiga Orang Itu Dapatnya Berapa 100 Berapa Ya Intinya Seper Delapan Itu Adalah Hanya Untuk Istri Yang Suaminya Punya Punya Anak Punya Keturunan Punya Keturunan Yang Mewarisi Yang Mendapatkan Warisan Nah Beda Kalau Ternyata Keturunan Tidak Mendapat Warisan Maka Tetap Dapat Seper Empat Ini Jadi Ini Untuk Seper Empat Dan Seper Delapan Ini Adalah Pembagian Apa Namanya Istri Kalau Yang Suami Suami Dapat Seper Empat Ketika Istrinya Punya Keturunan Yang Mewarisi Kemudian Istri Dapat Seper Empat Ketika Suaminya Tidak Punya Keturunan Yang Mewarisi Dan Ketika Suaminya Punya Keturunan Yang Mewarisi Maka Istri Dapat Seper Delapan Ini Ini Diingat Ingat Jangan Sampai Kebalik Balik Atau Kebolak Balik Kebalik Balik Ini Apa Namanya Orang Yang Berhak Mendapatkan Seper Empat Dan Seper Delapan Jadi Kita Sudah Tiga Ini Farudul Mukod Darah Apa Namanya Bagian Yang Sudah Pasti Yaitu Pertama Setengah Untuk Lima Orang Kedua Adalah Seper Empat Untuk Dua Orang Ketiga Adalah Seper Delapan Untuk Satu Orang Yaitu Istri Saja Dan Ini Insyaallah Mudalah Dihafalkan Jadi Setengah Itu Ada Suami Ada Anak Perempuan Ada Cucu Perempuan Dari Laki Laki Ada Saudari Perempuan Sekandung Ada Saudari Perempuan Seayah Ini Lima Nah Yang Pertama Ini Suami Itu Kan Tadi Setengah Saratnya Istri Tidak Punya Keturunan Yang Mewarisi Kalau Ada Keturunan Yang Mewarisi Maka Suami Dapat Seperempat Nah Ternyata Seperempat Itu Juga Bagian Istri Yaitu Ketika Suaminya Tidak Punya Anak Yang Meninggal Suaminya Sehingga Ketika Tidak Punya Anak Meninggal Punya Anak Berarti Istrinya Tidak Dapat Seperempat Dapatnya Adalah Seperempat Dapatnya Adalah Seperempat Mungkin Juga Ada Yang Tanya Tanya Ini Kenapa Kok Kalau Suami Dapatnya Setengah Kalau Istri Dapatnya Seperempat Ya Kita Lihat Saja Umumnya Memang Umumnya Itu Yang Kerja Suami Dan Yang Punya Harta Suami Ada Yang Punya Harta Istri Ada Tapi Itu Tidak Banyak Tidak Umumnya Seperti Itu Maka Suami Ini Dia Wajib Menafkahi Siapa Anak Anaknya Dari Hartanya Dia Wajib Menafkahi Anak Anaknya Kemudian Kalau Dia Punya Orang Tua Juga Wajib Menafkahi Orang Tua Kalau Dia Punya Saudari Saudari Perempuan Wajib Atau Saudara Saudari Mesti Kecil Dia Wajib Menafkahi Dari Hartanya Dia Hartanya Istri Itu Mencari Miliknya Dia Maka Bagian Yang Banyak Itu Sebenarnya Tidak Semuanya Dinikmati Dia Tapi Kewajiban Dia Ini Banyak Yang Harus Di Kemudian Kalau Istri Kenapa Dapatnya Cuman Seper Empat Atau Seper Delapan Karena Istri Itu Hartanya Milik Dia Dia Tidak Wajib Menafkahi Siapa Siapa Kalau Misalkan Meninggalkan Ini Suami Yang Meninggal Meninggalkan Anak Kecil Anak Kecil Itu Berhak Warisan Sendiri Jadi Apa Namanya Ketika Seorang Laki-laki Meninggal Dia Meninggalkan Anak Dan Istri Maka Anaknya Dia Sudah Dapat Warisan Dari Ayahnya Sudah Dapat Warisan Dan Itu Menjadi Haknya Anak Sedangkan Istri Dia Punya Hak Sendiri Dan Itu Tidak Harus Diberikan Untuk Nafkak Anaknya Karena Anaknya Sudah Punya Warisan Sendiri Dari Dari Ayahnya Dari Ayahnya Dari Situ Maka Apa Namanya Sebenarnya Hak itu Karena Memang Murni Yang Perempuan Ini Murni Milik Dia Tidak Di Diwajibkan Untuk Menafkai Anak Anaknya Kecuali Kalau Nanti Memang Anak Anaknya Juga Tidak Punya Harta Tidak Punya Karena Suaminya Tidak Tidak Punya Apa-apa Berarti Dia Tidak Dapat Warisan Apa-apa Sama Maka Disitu Mungkin Apa Namanya Menjadi Peran Masyarakat Sekitar Tentang Anak Yatim Itu Peran Masyarakat Sekitar Anak Yatim Itu Harus Ditanggung Maka Termasuk Yang Berharisan Kakek Jat Maka Kakek Itu Wajib Menanggung Cucu-cucunya Tadi Yang Yatim Terus Kemudian Saudara-saudara Laki-laki Itu Mereka Harus Memperhatikan Keponakan Itu Karena Mereka Tidak Ada Kakek Tidak Ada Ayah Berarti Paman-pamannya Itu Yang Akan Saudaranya Majid Itu Yang Akan Menjadi Wali Dari Apa Namanya Anak-anaknya Mayid Tadi Yang Ditinggal Meninggal Intinya Adalah Ini Hikmah Saja Ya Hikmah Bukan Berarti Ya Karena Begini Karena Begitu Tapi Memang Hikmahnya Semacam Itu Bahwa Kewajiban Beban Yang Ditanggung Oleh Suami Itu Lebih Besar Kewajiban Yang Ditanggung Lebih Besar Sehingga Ketika Ada Apa Namanya Seorang Istri Meninggal Maka Suami Dapat Apa Namanya Bagian Setengah Kalau Istri Tadi Tidak Punya Anak Maka Suami Dapat Bagian Seperempat Kalau Istri Masih Hidup Suaminya Yang Meninggal Maka Dia Mendapatkan Seperempat Kalau Suaminya Tidak Punya Anak Kalau Suaminya Punya Anak Maka Istri Tidak Mendapatkan Seper Delapan Nah Ini Sekedar Hikmah Saja Bagaimana Dengan Apa Namanya Konogini Nah Ini Yang Sering Rame Ya Kan Apa Namanya Saya Minta Konogini Nah Itu Ada Di Masyarakat Dan Sangat Kental Sekali Bahkan Banyak Yang Datang Kepada Kita Kemudian Apa Namanya Mengeluhkan Konogini Dan Seterusnya Baik Itu Dari Pihak Perempuan Atau Dari Laki Laki Tapi Kalau Dari Pihak Laki Laki Misalkan Kalau Dari Pihak Laki Laki Memang Biasanya Itu Yang Perempuannya Kan Kalau Dia Punya Harta Kalau Tidak Punya Harta Maka Disini Yang Sering Ini Adalah Dari Pihak Perempuan Kalau Ada Suaminya Meninggal Maka Yang Istri Ini Kadang Minta Seperti Apa Insya Allah Nanti Setelah Yang Satu Ini Baik Terima Kasih Dan Untuk Sahabatku Yang Mendengarkan Melalui Audio Streaming Live Streaming Di Facebook Radio Kecerbon Untuk Anda Yang Memiliki Pertanyaan Anda Bisa Mengirimkan Pertanyaan Anda Melalui Line Telepon 085 2847 00147 Atau Melalui SMS Dan WhatsApp 081 321 461 079 Baik Kita Akan Jedak Terlebih Dahulu Sahabatku Kemudian Kita Akan Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Usef Muhammad Ceku Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Komplek Lembaga Pengemangan Dakwah Al-Bahca Sendang Sumber Jerman Anda Masih Bersama Kami Sahabatku Dan Di sesi Kali Ini Kita Lanjutkan Terima kasih Kami Irfan Dan Juga Pernah Dengar Radio Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantai Tercerah Kepala Kita Semua Amin Amin Kita Lanjutkan Pembacaan Kita Sampai Tadi Adalah Orang Yang Mendapatkan Seperempat Dan Seperempat Yang Setengah Tadi Sudah Seperempat Dan Seperempat Dan Ini Kaitan Dengan Suami Istri Yang Mana Kalau Ada Suami Meninggal Istri Berapa Seperempat Kalau Suami Tadi Tidak Punya Anak Walaupun Istrinya Punya Anak Yang Dari Suami Sebelumnya Misalkan Maka Tetap Apa Namanya Dianggapnya Karena Suaminya Tidak Punya Anak Yang Sekarang Berarti Kalau Suaminya Meninggal Istrinya Dapat Seperempat Karena Anak Tadi Bukan Anaknya Suami Anaknya Mantan Suami Yang Kalau Suami Yang Sekarang Ini Punya Anak Maka Istri Dapat Sepere Delapan Walaupun Istrinya Lebih Dari Satu Maka Dapat Sepere Delapan Dan Itu Dibagi Bersama Antara Istri Pertama Istri Kedua Istri Ketiga Sama Jangan Sampai Istri Pertama Lebih Banyak Berikutnya Yang Sering Ditanyakan Di Masyarakat Terkait Konogini Atau Terkait Biasanya Ada Sebagian Masyarakat Yang Mengeluhkan Terkait Konogini Bagaimana Saya Berhak Dapatkan Setengah Saya Berhak Mendapatkan Separuh Dari Harta Suami Sebelum Diwaris Dengan Anak Anak Kalau Suami Tadi Berhak Mendapatkan Separuh Itu Bukan Karena Konogini Karena Memang Dia Haknya Separuh Kalau Istrinya Tidak Punya Anak Istrinya Tidak Punya Anak Memang Jadi Dia Berhak Setengah Memang Berhak Setengah Di dalam Al-Quran Dikatakan Setengah Semacam Itu Bukan Konogini Kemudian Kalau Misalkan Yang meninggal Suaminya Kemudian Istrinya Minta Setengah Dan Ini Paling Sering Karena Suami Biasanya Bekerja Kemudian Istri Rata-rata Kebanyakan Itu Tidak Bekerja Kalau Ternyata Istri Juga Bekerja Maka Ini Perlu Diperhatikan Baik-baik Yang Keduanya Bekerja Suami Atau Istri Keduanya Bekerja Maka Harusnya Hartanya Disimpan Masing-masing Istri Hartanya Istri Kalau Suami Hartanya Itu Menjadi Nafakah Anak Istri Kalau Istri Kerja Hartanya Buat Dia Sendiri Buat Dia Misalkan Ada Istri Kerja Gajianya Setiap Bulan Misalkan 25 Juta Misalkan Karena Kerjaannya Tanda tangan Tanda tangan Gajianya Sebulan 25 Juta Misalkan Lumayan Kalau di Cirebon Bisa Untuk Hidup 3 Bulan Misalkan Dia Gajianya 25 Juta Per Bulan Sedangkan Suaminya Gajianya 5 Juta Per Bulan Tetap Yang majib Nafkahi Anak Istri Suami Jadi Istri Harta 25 Juta Milik Dia Dia Mau beli Rumah Kemudian Dia Beli Rumah Terus Suaminya Tinggalnya Dimana Disitu Barang Berarti Rumah Punya Istri Jadi Ini Perlu Dibedakannya Kalau Suami Meninggal Ini Tidak Diwaris Karena Punya Istri Hartanya Istri Tabungan Yang Tadi 25 Juta Per Bulan Karena Tidak Buat Nafkahi Anak Dia Juga Makannya Sama Suami Paling Uang Itu Buat Beli Tas Maka Harta Tabungannya Istri Ini Milik Dia Kalau Ada Suami Meninggal Tidak Diwaris Karena Milik Istri Jadi Dia Tidak Akan Untuk Konogini Pasti Seperti Ini Karena Miliknya Dia Tidak Diwaris Dan Anak Tidak Berhak Menuntut Waris Ibu Kan Punya Tabungan 300 Juta Kok Tidak Diwaris Itu Bukan Hartanya Bapak Itu Hartanya Ibu Yang Kerja Suaminya Yang Tadi Kerja Yang Perbulan Dapat 5 Juta Untuk Makan Anak Istri Untuk Sekolah Dan Lain Lain Tidak Punya Harta Warisan Meninggal Ya Sudah Anak Istrinya Mau Waris Apa Ini Tidak Ada Seperti Itu Nah Yang Yang Bingung Itu Ketika Apa Namanya Hartanya Istri Itu Dicampur Dengan Suami Sehingga Ya Ini Biasanya Bingung Juga Karena Apa Karena Hartanya Istri Dicampur Dengan Harta Suami Kemudian Nanti Istrinya Ketika Suami Meninggal Istrinya Minta Separuh Harta Dia Barangkali Lebih Banyak Minta Separuh Maka Harus Dipisahkan Artinya Ya Jelas Kalau Toh Ingin Membantu Suami Yang Ikhlas Dibantu Sudah Misalkan Membantu Suami Sudah Suami Karena Gajiannya 5 juta Anak-anak Makanya Tahu Tempe Tahu Tempe Saya Beli Ayam Beli Apa Itu Tidak Usah Nuntut Setelah Itu Bantu Beli Ayam Beli Telur Beli Intinya Harta Istri Harta Istri Harta Nafkai Tetap Suami Kalau Ternyata Suami Gajiannya 1 juta Per bulan Yang istrinya 25 juta Ya sudah Istrinya Bantu Makan Apa yang Tidak Masalah Seperti Itu Jadi Apa Namanya Ini Perlu Diperhatikan Kemudian Ketika Istri Punya Warisan Misalkan Dari Orang Tuanya Tiba-tiba Dia Dapat Warisan Dari Orang Tuanya Itu Sejumlah Misalkan 5 Miliar Sejumlah Itu Milik Istri Suaminya Minta Separuh Kecuali Kalau Istri Meninggal Tidak Punya Anak Maka Suami Berat Separuh Karena Warisan Tidak Konogini Kemudian 5 Miliar Tadi Punya Istri Tadi Kalau Suami Meninggal Tidak Diwaris Karena Punya Istri Jadi Harta Istri Itu Milik Dia Dan Terserah Dia Misalkan 5 Miliar Ini Saya Belikan Anak Saya Belikan Rumah Karena Dia Sudah Berkeluarga Tapi Masih Nyampur Di Sini Kasian Saya Belikan Rumah Sama Tanah Sama Modal Usaha 1 Miliar Rumah Misalkan 500 Juta 500 Modal Usaha Itu Terserah Istri Dan Itu Bebas Terserah Jadi Tidak Tidak Ada Kaitannya Dengan Suami Nah Yang Mungkin Jadi Pertanyaan Itu Ketika Suami Dan Istri Bekerja Bareng Biasanya Itu Ini Barangkali Ada Yang Sama Kerja Warungan Kerja Bareng Yang Suaminya Nyuci Piring Angkat Angkat Apa Kemudian Istrinya Yang Jualin Karena Yang Jualin Istri Itu Biasanya Yang Perempuan Jualin Lebih Takarannya Lebih Bagus Untungnya Lebih Banyak Kalau Yang Nakarin Suami Kayak Mau Makan Sendiri Seperti Itu Maka Ini Kerja Bersama Sama Sama Bekerja Kemudian Sama-sama Bekerja Hasil Uangnya Kan Berarti Milik Bersama Ini Sama-sama Bekerja Nah Kalau Yang Seperti Itu Maka Ini Namanya Akad Damai Jadi Sebelum Bagi Warisan Itu Seharusnya Akad Damai Akad Damai Itu Artinya Kita Bekerja Bersama Dan Itu Uang Bersama Bukan Hanya Uang Suami Beda Kalau Suaminya Di kantor Kerja Kemudian Yang Istri Itu Apa Namanya Di rumah Misalkan Ya Maka Itu Tidak Apa Namanya Tidak Lantas Nanti Jadi Konogini Berarti Ini Hasil Kerjaan Suami Buat Yang Suruh Misalkan Hasil Kerjaan Suami Buat Beli Tanah Terus Akhirnya Diklaim Oleh Istri Ini Saya Separo Kadang Alasannya Adalah Karena Saya Kan Yang Bersih Bersih Rumah Karena Saya Kan Yang Ngasuh Anak Kalau Memang Tidak Mau Ngasuh Anak Ngomong Ke Suami Ini Apa Namanya Cari Pembantu Serum Bayan Pembantu Ya Buat Makan Aja Susah Pembantu Maka Dari Situ Kalau Ada Orang Sebenarnya Secara Fikir Kalau Kerja Apa Namanya Yang Tidak Ada Akatnya Seperti Tadi Bersih Bersih Rumah Karena Itu Tidak Ada Akatnya Dengan Suami Minta Bayaran Berapa Maka Yang Tidak Ada Hak Saya Berhak Bayaran Tiap Hari Saya Hitung Berapa Ini Kalau Pembantu Saja Ini Tiap Bulannya Sudah 2 Juta Ini Saya Berarti Hidup Sama Suami Sudah 10 Tahun Berapa Juta Itu Nanti Ruot Jadinya Maka Gonogini Itu Adalah Apa Namanya Tidak Ada Istilah Gonogini Istilah Adanya Suluh Tadi Ketika Sama-sama Bekerja Yang Pekerjaan Tersebut Hasilnya Itu Jadi Milik Bersama Makanya Diperkirakan Pekerjaan Tersebut 50% 50% Seperti Itu Kalau Memang Ada Harta Istri Harta Istri Harta Suami Harta Suami Dalam Artian Adalah Bahwa Ketika Suami Yang Meninggal Istri Berhak Waris Sesuai Dengan Perhitungan Ketika Istri Meninggal Suami Berhak Waris Sesuai Dengan Perhitungan Seperti Itu Nah Kalau Tadi Pekerjaannya Bersama Kemudian Sama-sama Capek Sama-sama Dapat Uang Kemudian Dikumpulkan Bersama Nah Itu Disitu Nanti Akad Dame Suluh Bahwa Ini Separuhnya Adalah Milik Istri Perkiraan Karena Kerjanya Sama-sama Ke pasar Bareng Naik Supaya Motor Yang Suaminya Yang Nyetir Yang Istrinya Yang Belakang Yang Pegangin Sayur Ikan Sampai Situ Jualan Bareng Ini Yang Nyiap Nyiapin Seterusnya Sehingga Itu Ya Hasil Kerjanya Memiliki Bersama Memang Beda Jadi Tidak Lantas Semuanya Konogini Konogini Enggak Jadi Tidak Ada Konogini Yang Ada Tadi Adalah Suluh Ketika Kerja Bersama Tapi Kalau Istri Punya Harta Yang Milik Istri Sendiri Kalau Suami Punya Harta Yang Milik Suami Sendiri Hanya Saja Suami Wajib Menafkai Anak Dan Istri Sehingga Disitu Kalau Dilihat Secara Teliti Maka Justru Suami Bebannya Lebih Banyak Jadi Sudah Gajiannya 5 Juta Untuk Makan Anak Istri Yang Istri Tadi Gajiannya 25 Juta Tidak Wajib Memberi Makan Anak Istri Apalagi Suami Kalau Bantu Suka Suka Seperti Itu Jadi Tidak Ada Pembagian Konogini Adanya Adalah Suluh Ketika Sama-sama Bekerja Yang Keduanya Berserikat Dalam Pekerjaan Tersebut Dan Berhak Mendapatkan Upah Bersama Sehingga Hasil Yang Didapatkan Itu Adalah Milik Bersama Seperti Itu Kalau Tidak Ada Apa Pekerjaan Bersama Kemudian Masing-masing Punya Harta Baik Dari Warisan Atau Dari Pekerjaannya Masing-masing Maka Sejujurnya Harta Itu Diperjelas Dan Dipertegas Milik Siapa Sehingga Tidak Ada Ada Juga Seorang Perempuan Ketika Dia Beli Tanah Kemudian Suaminya Membangun Dan Dalam Bangunan Tersebut Suami Hanya Bisa Sebagian Kemudian Dilanjutkan oleh Istri Lagi Karena Istrinya Punya Penghasilan Kalau Secara Tunis Terpisah Tapi Kemudian Rumah ini Milik Siapa Tanahnya Milik Istri Rumah ini Milik Siapa Karena Rumah ini Dibangun Saya Tanya Rumah ini Pembangunannya Berapa Persen Dari Ibu Suaminya Meninggal Ya Mungkin Rumah ini Saya Paling Seperempatnya Berarti Haknya Ibu Di rumah ini Seperempatnya Seperti itu Karena kan Kecuali Kalau Tadi Ibu Memang Membantu Suami Ini Berarti Rumah Suami Tapi Di situ Tidak Bahwa Dikatakan Ini rumah Bersama Sehingga Dibangunnya Bersama Kira-kira Uang Ibu Ketika Bangun Rumah ini Berapa Seperempat Jadi tanahnya Tetap Milik Ibu Tidak Diwaris Karena Yang beli Ibu Terus Rumah ini Seperempatnya Punya Ibu Karena Karena Memang Yang bangun Ibu Kemudian Yang suami Tadi Bangun Uang Suami Yang 75% Tiga Perempatnya Itu yang Diwaris Karena Nanti kan Suaminya ini Punya Ayah Punya Ibu Punya Anak Berarti Yang Diwaris Mana Yang haknya Anak Mana Biar Tidak Rumah ini Dihitung Saja Harganya Berapa Kan Mau Diwaris Jadi Misalkan Dihitung Ternyata Rumah ini Harganya Satu Miliar Berarti Seperempatnya 250 Punya Ibu Yang 750 Adalah Hak Waris Apakah Ingin Ibu Berikan Kepada Anak Langsung Hak Waris Itu Dan Kepada Mertuanya Atau Biarkan Ini Menjadi Bersama Yang penting Tertulis Rumah ini Sekian Persen Punya Ini Ya Enggak Berarti Rumah ini Mau Ibu Beli Ya Saya Beli Saja Akhirnya Rumah itu Jadi Milik Dia Sama Tanahnya Dibeli Berarti 750 Juta Disiapin Haknya Dia Berapa Haknya Ayahnya Berapa Haknya Ibu Ayah Dan Ibu Mayit Suaminya Berapa Haknya Anak Berapa Sudah Itu Akhirnya Dihitung Ternyata Yang paling Banyak Hak Anak Ini Gimana Pak Ustadz Hak Anak Ya Setelah Ibu Hak Anak Ini Mau Ditabung Atau Kalau Tabung Menyusut Mending Dibelikan Tanah Yang kita Kira Kalau Anaknya Sudah Besar Harganya Naik Kalau Ditabung Misalkan Tadi Haknya Anak Ini Anak Laki Laki Misalkan Setelah Diambil Cata Kakek Dan Nenek Tadi Ayah Dan Ibunya Suami Tadi Itu Masih Banyak Jadi Taruh Anak Dapat 500 Juta Misalkan Anak Perempuannya Dapat Misalkan Anak Laki Laki Dapat 400 Anak Perempuan Dapat 200 Juta Misalkan Contohnya Ibaratnya Saja Maka Uang Tersebut Dibelikan Tanah Tanah Ini Anak Laki Tanah Ini Anak Perempuan Misalkan Sehingga Nanti Ketika Sudah Besar Tanah Ini Masih Bisa Di Nah Disitu Maksudnya Adalah Begini Harta Suami Harta Suami Harta Istri Kemudian Apalagi Istrinya Bekerja Sendiri Suami Dan Dipertegas Ini Hak Siapa Ini Milik Siapa Saya Tanya Mobil Ini Punya Siapa Oh Ini Mobil Punya Ayah Yang Beli Ayah Ya Sudah Berarti Itu Diwaris Ini Motor Saya Beli Sendiri Tidak Usah Diwaris Kan Seperti Itu Ini Motor Punya Saya Saya Beli Sendiri Atas Namanya Saya Ya Sudah Itu Tidak Usah Diwaris Jadi Jelas Tidak Usah Ini Hak Siapa Ketika Suami Meninggal Maka Ibu Ini Minta Suami Minta Separuh Itu Tidak Sadar Rebutan Dengan Anak Sendiri Dan Mertuanya Kalau Rebutan Anak Sendiri Mending Ini Buat Anak Saya Ngalah Seperti Itu Tapi Kadang Ada Yang Merebut Dapat Lebih Banyak Dan Tidak Dipertegas Mungkin Berbohong Ini Rumah Saya Ikut 80% Yang Bangun Rumah Ini Wallah Alam Tidak Tidak Tadi Seperempat Masih Pacar Karena Biasanya Suami Yang Bangun Karena Suaminya Punya Penghasilan Mungkin Penghasilannya Imbang Mungkin Suami Lebih Banyak Jadi Konogini Tidak Ada Yang ada Suluh Tadi Ketika Bekerja Sama 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 Bekerja Sama Sama Menghasilkan Uang Bersama Dalam Satu Pekerjaan Yang Sama Bukan Kerja Masing Masing Tolong Dipertegas Punya Anda Berapa Punya Suami Berapa Jangan Sampai Asal Nuntut Asal Nuntut Suami Tak Separuh Tapi Tidak Jelas Maka Disinilah Keindahan Islam Bahwa Pembagian Waris Ini Tetap Pembagian Waris Dan Itu Saya Rasa Adil Kalau Anda Dapat Warisan Dari Orang Tua 5 Miliar Sudah Itu Milik Anda Tidak Usah Diwaris Karena Yang Meninggal Suami Itu Tidak Perlu Diwaris Yang Biasanya Umum Lagi Adalah Ketika Suami Istri Suaminya Meninggal Itu Istrinya Tidak Mau Bagi Warisan Katanya Ibu Masih Hidup Kenapa Harus Diwaris Ini Kalau Tidak Dibagi Waris Nanti Tidak Jelas Ini Milik Siapa Jadi Harus Berjelas Jangan Sampai Nanti Jangan Sampai Kita Makan Harta Haknya Anak Apalagi Anaknya Masih Kecil Anak Yatim Kalau Misalkan Tidak Dibagi Waris Kemudian Tiba-tiba Anda Menjual Sawahnya Suami Yang Sudah Meninggal Sedangkan Sawah Itu Haknya Anak Anda Makan Anda Menikah Lagi Dan Seterusnya Nah Itu Berarti Makan Harta Anak Yatim Maka Harus Segera Dibagi Oh Ini Catahnya Adik Catahnya Kakak Catahnya Ini Sehingga Dia Tidak Menjual Harta Anaknya Untuk Makan Dia Untuk Makan Suaminya Nah Seperti Itu Jadi Harus Dipertegas Mana Harta Suami Mana Harta Istri Tidak Perlu Konogini Hartanya Dipertegas Saja Sehingga Pembagian Warisanya Jelas Seperti Ini Kurang Lebihnya Kita Lanjutkan Dengan Tanya Jawab Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Atas Pemaparan Materinya Dan Sahabatku Kita Saat ini Memasuki Sisi Tanya Jawab Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang masuk Ini Ada Sahabat Kita Yang Bertanya Dari Cilacap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Seorang Ibu Punya Cucu Laki-laki Sebanyak Dua Dari Anak Perempuan Yang Sudah Meninggal Tapi Punya Saudara Kandung Perempuan Satu Dan Punya Saudara Laki-laki Seibu Satu Berarti Warisnya Kalau Meninggal Punya Siapa Ada Dua Cucu Laki-laki Dari Anak Perempuannya Jadi Anak Perempuannya Sudah Tidak Ada Laki-laki Sebanyak Dua Dari Anak Perempuan Anak Perempuannya Masih Ada Yang Sudah Meninggal Sudah Meninggal Kemudian Punya Saudari Perempuan Sekandung Punya Laki-laki Seibu Satu Darah Laki-laki Seibu Seperti kita katakan Tadi Bahwa Keturunan Dari Anak Perempuan Itu Ikut Warisnya Kepada Ayahnya Tidak Kepada Ibunya Jadi Tidak Kesini Jadi Tadi Cucu Laki-laki Dari Anak Perempuan Itu Tidak Masuk Dalam Apa Namanya Nasab Warisan Seperti Itu Tapi Itu Nanti Maksudnya Dalam Dawil Arham Kemudian Ada Saudari Perempuan Sekandung Satu Doang Maka Saudari Sekandung Perempuan Yang satu Sudah Kita bahas Tadi Saudari Sekandung Perempuan Satu Itu Haknya Adalah Setengah Setengah Dari Harta Ada Saudara Laki-laki Tapi Seibu Kalau Ahun Lium Saudara Laki-laki Saudari Perempuan Itu Kalau Dia Seibu Itu Ada Haknya Nanti Namanya Sudus Sepernam Yaitu Ketika Dia Laki-laki Atau Perempuan Sama Dapatnya Adalah Sepernam Jadi Ini Harta Ada Setengah Dan Sepernam Baru Dua Per Tiga Masih Ada Sepertiga Lagi Ini Menjadi Haknya Siapa Nah Kalau Ada Pembagian Tadi Sepernam Dan Setengah Itu kan Harusnya Asal Masalahnya Enam Yang Saudaranya Itu Dapat Satu Dari Sepernam Yang Saudarinya Yang Sekandung Tadi Itu kan Dapat Setengah Berarti Tiga Per Enam Dapat Tiga Bagian Kalau Tadi Ini Dapat Satu Berarti Masih Ada Dua Lagi Nah Disini Ada Yang Namanya Rod Rod Itu Adalah Mengembalikan Sisa Warisan Kepada Mereka Karena Tidak Ada Asobah Disini Tidak Ada Asobah Asobah Itu Adalah Yang Akan Mengambil Sisa Dari Pembagian Waris Itu Pembagian Waris Yang Setengah Seperempat Apa Dan Seterusnya Kalau Ada Yang Berhak Mendapatkan Asobah Maka Dia Dapatkan Sisanya Tapi Karena Ini Tidak Ada Maka Dikembalikan Kepada Mereka Jadi Saudara Laki-laki Seibu Itu Dapatnya Seperenam Saudari Perempuan Sekandung Dapatnya Setengah Nah Dari Sini Maka Akan Kita Jadikan Asal Masalahnya Adalah Empat Asal Masalahnya Empat Kenapa Asal Karena Ini Adalah Rod Rod Itu Sisanya Dikembalikan Pada Mereka Sehingga Nanti Saudara Apa Namanya Seibunya Tadi Itu Dapatnya Satu Dari Empat Saudari Sekandung Itu Dapatnya Tiga Dari Empat Berarti Seperempat Sama Sepertiga Seperti Itu Nah Ini Jadi Warisanya Milik Milik Dua Orang Ini Sedangkan Cucu Yang Ini Yang Laki-laki Yang Dari Anak Perempuan Itu Dia Memang Tidak Tidak Dapat Karena Dia Nyambungnya Dari Perempuan Mereka Dapatnya Dari Ayahnya Mereka Sama Dari Kakeknya Mereka Seperti Itu Nah Ini Adalah Pembagian Warisnya Tetapi Ini Kan Saudara Saudara Dan Sampai Sampai Kamu Secara Hukum Tidak Dapat Sudah Tidak Dapat Seperti Itu Dikasih Kan Dia Juga Keponakan Mereka Jadi Saudara Mereka Yang Perempuan Dari Keponakan Mereka Dari Keponakan Dari Cucu Dari Saudara Mereka Yang Meninggal Jadi Itu Anak Keponakan Dikasih Kasihan Kalau Memang Mereka Sudah Tidak Dapat Sudah Ini Dapat Yang Dapat Adalah Saudari Sekandung Dan Saudara Seibu Maka Saudari Sekandung Dan Saudara Seibu Itu Sepakat Ayo Kita Kasih Dia Berapa Kamu Dapat Banyak Kasihnya Banyak Kasihnya Sedikit Intinya Seperti Itu Jadi Kalau Memang Tidak Ada Yang Lain Tidak Ada Saudara Laki Laki Tidak Ada Apa Namanya Paman Laki Laki Tidak Ada Ayah Tidak Ada Kakek Tidak Ada Anak Laki Laki Tidak Ada Tidak Laki Laki Maka Seperti itu Pembagian Warisnya Bahwa Saudari Perempuan Sekandung Setengah Saudara Seibu Itu Dapatnya Seper Enam Karena Satu Orang Kalau Mereka Banyak Nanti Apa Namanya Dapatnya Kalau Mereka Banyak Itu Nanti Dapatnya Adalah Sepertiga Nanti Mereka Dapat Warisannya Jadi Disini Ada Syaratnya Kalau Apa Namanya Saudara Laki Laki Yang Seibu Itu Dapat Warisan Itu Bialam Yang Aslun Dakar Wala Farun Waris Wakat Tahas Salam Mimata Kadam Enak Sahab Al-Furud Salah Satu Asyad Sudah Jadi Ini Saudara Seibu Itu Memang Dapat Warisan Karena Tidak Ada Ayah Tidak Ada Kakek Ya kan Dan Juga Tidak Ada Anak Ataupun Cucu Yang Mendapatkan Warisan Seperti Itu Maka Seperti Yang Kita Katakan Tadi Seper Enam Dan Setengah Tetapi Kemudian Sisanya Dikembalikan Kepada Mereka Lagi Karena Memang Apa Namanya Mereka Ini Sudah Tidak Ada Ahli Waris Yang Lain Sisanya Mau Kemana Jadi Sisanya Dikembalikan Kepada Mereka Sehingga Tadinya Satu Dari Enam Menjadi Satu Dari Empat Kemudian Yang Ini Tadinya Tiga Dari Enam Menjadi Tiga Dari Empat Sehingga Menjadi Seperempat Dan Tiga Perempat Seperti Itu Kalau Misalkan Hartanya Ada Empat Ratus Juta Maka Yang Saudara Seibunya Dari Seratus Juta Yang Saudari Sekandungnya Itu adalah Tiga Ratus Juta Dan Kenapa Kok Ini Laki-laki Lebih Dikit Dari Dari Perempuan Gitu Kan Kita Lihat Kalau Yang Perempuan Ini Kan Dia Saudari Sekandung Berarti Dia Sama Mayit Ini Sama Yang Meninggal Itu Ayah Dan Ibunya Sama Hubungannya Lebih Dekat Lebih Erat Nah Sedangkan Ini Saudara Seibu Itu Kan Hubungannya Karena Ibunya Saja Sama Satu Sedangkan Ayah Berbeda Jadi Tidak Apa Namanya Tidak Bisa Disamakan Tidak Bisa Disamakan Ketika Nanti Sama Sama Sekandung Kalau Sama Sekandung Tentunya Pasti Laki-laki Lebih Banyak Daripada Perempuan Sedangkan Disini Kalau Saudara Seibu Kenapa Kok Dia Disamakan Dengan Saudari Seibu Sama Saja Seimbang Tidak Ada Pembagian Lebih Banyak Lebih Sedikit Karena Memang Saudari Seibu Dan Saudara Seibu Itu Memang Satu Satu Leting Nah Itu Kedudukannya Adalah Di Tidak Seerat Seperti Saudari Yang Seayah Dan Seibu Sekandung Tadi Jadi Warisannya Seperti Itu Karena Tadi Cucunya Laki-laki Itu Ada Dari Anak Perempuan Maka Tidak Dapat Warisan Hanya Saja Kita Menasihatkan Kepada Yang Dapat Warisan Saudari Dan Saudaranya Tadi Yang Cucu Tadi Dikasih Karena Itu Cucunya Walaupun Ini Bukan Kewajibannya Tapi Ini Seyogianya Dikasih Dan Itu Untuk Apa Sunnah Dikasih Untuk Apa Untuk Agar Tidak Memutus Persaudaraan Jadi Kasian Keponakannya Sudah Meninggal Dia Sudah Tidak Punya Ibu Dikasih Sehingga Mereka Merasa Bawa Ini Bibi Dan Baman Saya Memperhatikan Jadi Tetap Menjaga Silaturah Yang Demikian Wallahu'alam Biswa Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Tata Sejawabannya Untuk Sahabatku Semoga Bisa Terserahkan Dan Masih ada Banyak Pertanyaan Kita sudah Berada di Penghujung Acara Sudah saatnya Menyampaikan Kesimpulan Dan Dikutup dengan Doa kebarkan Kesimpulannya Adalah Bahwa Yang Mendapat Setengah Ada Lima Orang Dengan Syarat-syaratnya Diperhatikan Yaitu Suami Kemudian Anak Kandung Cucu Dari Cucu perempuan Dari Anak Laki-laki Anak Perempuan Kandung Kemudian Cucu perempuan Dari Anak Laki-laki Kemudian Ada Saudari Sekandung Kemudian Ada Saudari Seayah Itu Lima Orang Kemudian Dari Lima Orang Ini Tadi Ada Suami Dapat Setengah Itu Ketika Tidak Ada Anak Istri Yang Meninggal Kemudian Seperempat Itu Adalah Untuk Suami Atau Istri Bukan Suami Dan Istri Suami Atau Istri Karena Yang Meninggal Kalau Tidak Suami Istri Suami Dapat Seperempat Ketika Istri Yang Meninggal Punya Anak Istri Dapat Seperempat Ketika Suami Yang Meninggal Tidak Punya Anak Kalau Yang Suami Dapat Seperempat Ketika Istrinya Punya Anak Atau Tadi Kalau Istri Yang Masih Hidup Suami Yang Meninggal Istri Dapat Seperempat Kalau Suaminya Tidak Punya Tidak Punya Anak Sedangkan Seper Delapan Adalah Untuk Istri Yang Suaminya Punya Anak Suami Yang Meninggal Nya Adalah Punya Punya Anak Dan Tadi Kita Sampaikan Bahwa Tidak Ada Pembagian Konogini Di Dalam Islam Yang Ada Suluh Ketika Keduanya Sama Bekerja Dalam Satu Bekerjaan Yang Sama Yang Berserikat Dalam Kerjaan Tersebut Sehingga Hasilnya Adalah Milik Bersama Dan Istri Berhak Mengklaim Bahwa Separuh Dari Hasil Usaha Itu Adalah Milik Dia Karena Usaha Bersama Itu Barang Usaha Bekerja Bersama Dan Memang Dia Bekerja Imbang Dengan Suaminya Kalau Kerjaan Saya Mungkin Hanya Seperapatnya Pak Ustadz Silahkan Suluh Seperapat Saja Jadi Suluh Itu Adalah Akan Damai Yang Dihasilkan Itu Adalah Memang Harta Milik Bersama Atas Hasil Usaha Bersama Dengan Perserikatan Keduanya Bersama Dan Itu Ada Suluh Tapi Kalau Langsung Konogini Harta Warisan Dari Kakeknya Dari Ayahnya Suami Tiba-tiba Diminta Separuh Atau Harta Warisan Istri Tiba-tiba Diminta Separuh Oleh Suami Itu Tidak Boleh Seperti Itu Karena Memang Konogini Itu Tidak Ada Perhitungan Konogini Yang Ada Tadi Suluh Dalam Islam Kemudian Tadi Kita Ada Pertanyaan Tadi Kita Simpulkan Juga Bahwa Yang Berhak Mendapatkan Warisan Disitu Adalah Saudari Sekandung Dan Saudara Seibu Karena Memang Tidak Memiliki Anak Yang Warisi Andai Kan Anak Perempuannya Itu Masih hidup Saudara Sekandung Tertutup Saudara Seibu Tertutup Sedangkan Saudari Sekandungnya Itu Dapat Takmil Asil Sulusen Itu Dapat 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 Itu Namanya Asaba Ma'al Khair Karena Anak Anak Perempuannya Dapat Setengah Kalau masih hidup Tapi Karena Sudah Nanti Setengahnya Jadi Milik Siapa Jadi Milik Uhtun Sakikoh Tadi Kurang Lebihnya Demikian Mohon Ma'al Bila Banyak Kekurangan Dan Bila Kurang Jelas Bisa Datang Al-Bajah Ke studio Radio Untuk Bertanya Warisan Soal Keluarga Tadi Mungkin Kalau Memang Ada Keluarga Yang Ketinggalan Tidak Disebutkan Biar Pembagianya Tidak Salah Sesuai Dengan Yang Disebutkan Tadi Bawah Hanya Ada Tiga Golongan Tadi Cucu Laki-laki Anak Perempuan Saudari Sekandung Dan Saudara Ibu Itu Saja Mari Bersama Kita Tutup Dengan Doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Allahumma Sali Wa Sali Mala Sayyidina Muhammad Allahumma Rizamu Ya Allah Kepada Kami Ya Allah Allahumma Ya Allah Hajat kami Sangat Banyak Dan Hajat Para Pendengar Semuanya Sangat Banyak Ya Allah Maka Kaburlah Hajat Mereka Enggak Yang Maha Tau Ya Allah Apa Yang Menjadi Hajat Mereka Ya Allah Ya Allah Di antara Kami Punya Hajat Ya Allah Hajat Yang Sangat Banyak Tersebut Ya Allah Yang Sedang Sakit Berikanlah Kesembuhan Yang Allah 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 Ya Allah Allah Kami Berharap Ya Allah Engkau Memberikan Kepada Kami Rasa Cinta Kepada Rasul Ya Allah Sehingga Kami Dengan Mudah Mengikuti Sunnah Sunnah Ya Allah Mengikuti Langkah Langkah Ya Allah Allah Berikanlah Kepada Kami Istiqomah 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 Hingga Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khatimah Sunnah Yaitu Meninggal Setelah Mengucapkan Kalimat Agung La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Al-Hadih Nia Wa Kulunya Saliha Wa Al-Mana Wabiyah Sallam Al-Hadir Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Al-Fatiha 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 Demikian yang bisa kami sampaikan Bila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang orang-orang berkenan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon doa selalu Wa Wabillahi Taufiq Al-Hiday Wa Wadidawal Inna Wa Al-Afu Minkum Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Wa Al-Alaikum Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Terima kasih atas ilmu Yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kita semua Untuk bisa memahamnya Dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa Mengambil manfaat harinya Amin Amin Terima kasih juga Untuk sahabatku Yang sudah mengikuti Ekonomi Syariah Di pagi hari ini Dari awal hingga Akhir acara Dan untuk Rekan-rekan radioku Network Yang sudah merilai acara ini Kami ucapkan Terima kasih juga Dan untuk sahabatku Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Dan kita kiri kebersamaan kita Dengan doa kefarutul majelis Subhanakallahumma Wabihandika Asyadu allah ilaha ilaha Anta astaghfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton.